Halo teman-teman, selamat datang kembali di Time Out! Ini kalo kalian bisa liat, ini semuanya salju Saljunya turunnya lagi lumayan deres guys Ini minus 7 kali mungkin di luar sekarang ini Wow, live look dari Seattle Tunggu bentar guys, gue tulung-tulung kameranya Ini tripodnya pake kardus sepatu soalnya Jadi ini live and no editing at all Nah, ini dingin banget sekarang Ini kenapa kalian bisa liat gue pake hoodie ini terus Hoodie-nya kalo ga gantri, maafkan Karena ini cuma buat tidur doang, jadi masih bersih tenang aja guys Tapi kemarin ini banyak banget yang request gue Untuk ngomongin tentang skandal pengaturan skor IBL Ini hal yang sangat sensitif sekali sebenernya Jadi gue ga mau terlalu bahas banyak-banyak banget juga Gue tadi pagi udah up video di membership gue Gue hanya share sangat sedikit sekali pendapat gue Kalo kalian ingin mendengarkan pendapat gue Bisa langsung join untuk menjadi member di channel ini Karena kalian untuk bisa nonton dan support Dan juga join jadi member di channel ini Support kalian akan Wah, jauh banget deh nanti efeknya dampaknya akan sangat bagus banget untuk channel ini Amin Ya, gue ga mau banyak berpendapat Gue juga ga mau tau Ga mau jadi pahlawan kesiangan Ga mau jadi apa-apa Karena gue ga tau secara detail masalahnya Kapan dilakukannya Biarlah menurut gue pihak IBL dan perbasin Ngurusin masalah seperti ini Ini hal sangat sensitif sekali Bahaya banget juga kalo kita bikin asumsi Ngomongin sesuatu yang kita ga tau hal yang bener atau tidak Jadi menurut gue, gue ga usah ikut campur Gue ga mau ikutan tentang hal ini Biarlah IBL dan perbasin mencari solusinya Dan juga mengeluarkan hukuman secara tegas Untuk semua pemain yang involve di masalah pengaturan skor Jadi itu adalah sedikit dari gue saja Besok gue kayaknya akan live chat Ini kayak seru besok Gue udah say warius ngomong Denver Nuggets Gue penasaran ya Pada liburan ga ya Besok kan tanggal 31 ya di Indonesia Kira-kira ada yang join ga ya live chat ini ya Tapi hopefully you guys can join Kita main ini batal KLA Tapi kita tanggal 31 nanti akan pergi ke Las Vegas Itu jadi kenapa gue bilang Ini mungkin jadi time hot terakhir di tahun 2021 Mungkin akan libur 3-4 hari mungkin Kalo gue ga ada waktu nanti untuk bikin time out Mungkin kita rehat dikit lah guys Nanti baru gas lagi tahun 2022 guys Gile bener But thank you so much though for your amazing support di tahun 2021 Dari mulai ada time hot gang lahir Dari mulai ada Ya ga sih time hot gang lahir tahun 2021 Lalu Apa lagi Gue ga Time hot gang udah lahir tahun 2020 I'm so sorry Tapi Gue bener-bener ga ada editan nih guys Jadi kalo salah ngomong maafkan Of course Thank you so much untuk effortnya kalian Setiap hampir tiap hari nonton time out Menurut gue tuh adalah hal yang luar biasa banget Apalagi tiap hari nge-like Tiap hari komen Men Salut banget sih untuk kamu sih ya Untuk kalian luar biasa sekali And now Happy new year everyone Hopefully kalian ga akan bosen nonton time out And let's have a better year In 2022 Oke Itu opening gue Tiga menit aja guys Tiga setengah menit Oke komen up the day Datangnya dari lagu Premium Gue yang mengatakan Russell Westbrook saat ini lagi berusaha Sebaik mungkin untuk mengagalkan Lebron Untuk mendapat cincin kelimanya Ouch Semua komennya emang ga pedes ya Tentang Lakers ya Well damn He did it again today Gue ga tau nih ada berapa kali Yang Westbrook ngedang atau layup Ga masuk Ga ada yang jagain sih Hari ini kejadian lagi Tadi di sisa 2 menit Pak Ga ada yang jaga emang sekali Harusnya didang aja sih Mas Russell sih But shout out though Untuk lagu premium Thank you so much for your comment And of course Kita pertama akan ngomongin Lakers Tapi kita buka dulu Ini botol diet cooknya Datinggal dikit Ini ditanggung Ini kita Harus minum dulu guys Seperti biasa Kalau mau ngomongin Lakers Biar kita ga seret ya Takutnya lehernya gatel guys Lakers tadi dibantai Majamoren guys Gila Di bawah kedua Dibantai abis Lakers pun kalah 1499 dari Memphis Selesai gue mau ngeliatin ke kalian Play yang terakhir ya Ini ada apa sih Di last possession ini Kenapa Malikmong Ga mau ngoper sih Russell Westbrook Kalau kalian bisa liat Ini Russell Westbrook kosong banget Di corner Itu sebenernya Russell punya kesempatan Untuk nge-shoot 3 Nge-try di game Pasal Westbrook juga di game kali ini Not bad banget sih Dia dari 2 Dari 4 3 pointnya Malikmong kayak Aduh gue kasih Lebron aja Gue ga mau kasih ke Russell Westbrook Ini kayaknya ada sesuatu nih Dan itu menurut gue Bisa membahayakan Chemistry team ini sih Apalagi gue lagi nonton Film gitu Terus di review gitu kan Ini kenapa lu ga ngopernya ke Russell Russell kosong banget Dan Lebron Gue juga ga tau Kenapa dia pake lompat Pas mau ngoper Dia pun juga sempet kepleset Segala So That's Not good Mereka ga bisa Mencoba untuk nembak Di position terakhir Untuk coba Menyamakan score Ataupun juga ngoper kecil Beratakan banget sih Last play itu gue ga tau Kayaknya Lakers tuh kayak bingung Pada mau ngapain Di last play itu So Gue yakin banget sih Para fans dari Lakers Pas dari position terakhir Pasti banyak banget Yang frustasi Tapi yang gue Pasti bilang nih Ada hubungan Kayak di pesawat lah ya Antara Malikmong Dan juga Russell Westbrook Russell Westbrook Gue pasti tau Kesel banget sih Malikmong ga ngoper ke dia sih Lebron James Besok ulang tahun Dan ini di pesawat Bareng ini Gue rasa Turun pesawat Langsung Celebrate Lebron Umur ke 37 Wow Gila sih Tapi Mau ulang tahun Malah hapes Banget Hari ini Kalahnya kayak gitu ya Ini istri ke-leng Sederhenti Di angka latung saja Sayur bener deh Emang dah Tadi tuh mereka sempet Unggul 14 Wow Win nih sih Ingat gue Suka kejar Sama Memphis Tapi gue tetap Paling kesel hari ini Sama THT AKA Trade Him Today Wah Singkatan baru Untuk THT itu Trade Him Today Hari ini 2 dari 7 Dan seperti biasa Gak terlalu banyak Anggil Di lapangan Ada juga Tadi yang nge-tweet Talentless Horton Tucker Sadis juga sih Itu tweetnya ya Lebron Almost triple-double 37 poin 13 ribon 7 asis Lebron 6 game terakhir Statsnya gila banget Tapi sayangnya Lakers 1 dari 5 Saja rekodnya Lebron hari ini Juga kalau gak salah Match his career high Dengan 8 kali 3 poin The guy The man The king Udah mencoba Segalanya Dan sudah memberikan Semua kemampuannya Menurut gue Tapi memang Teman-temannya Ini loh Teman-temannya Ini gak ada yang bisa Ngebantu sih Dia butuh AD To come back Dia butuh Austin Reeves Kayaknya Lucky charmnya Di Austin Reeves And of course Mereka butuh Trevor Ariza Juga sih Untuk kembali ya Menurut gue Kalau 3 pemain itu Udah kembali Lakers should be back On track Untuk bisa memenangkan Pertandingan-pertandingan Di mereka lagi Russell Westbrook Hari ini triple-double 16 poin 12 asis 10 ribuan Biasanya kalau Russell Triple-double Biasanya equals Ketuh kemenangan Tapi hari ini Sayangnya tidak Grizzlies Tapi hari ini Sebenarnya juga Jujurnya Grizzlies juga Mainnya biasa aja sih B aja sebenarnya The whole game Mereka sempat Ketinggalan terus ya Tapi memang tadi Jamoran was insane Di babak kedua Dia single-handedly sih Win this game For the Grizzlies Gila sih Jamoran gak ada obat Tadi dia 41 poin Abis ngalahin Suns Mereka ngalahin Lakers Memphis kan ada di Nomor 4 Western Conference Diam-diam Walaupun kayaknya Kita gak terlalu banyak Ngomongin Memphis Tapi They are really-really good Man This season Jay special though Dia bener Took over the game Tadi terus ada Buzzer-beater Hampir Buzzer-beater lah Tadi di kotak 3 Sisa 0,2 detik aja He hit the greedy Jogetan baru ya The greedy Jay is top 5 Top 5 PG For sure In the NBA Bro was Bro was on a mission Tadi Lakers just had No answer for him Defensa Lakers Beberapa kali Dibuat confused sih Kalau gue liat Dengan pick and roll Jadi Kayak offensi Memphis itu Bikin bingung Defensa Defensa Lakers Sehingga Jamoran sempat bebas Beberapa kali Kosong Untuk nembak Dan juga Saat lagi layup Kadang-kadang Beberapa main Lakers cuma nonton No They are just Watching Ja Man They are just Watching Ja Dan Ja Jadi bisa dapet Beberapa layup Lebron pun juga Melakukan itu Beberapa kali Jadi gue liat So Ja Is the man today And of course Desmond Bay Added 20 points For the grease Gila sih Desmond Bay Itu ototnya gede banget Ini Desmond Bay Kok jadi bouncer Di klub sih Ngeri juga Gue kalau liat Dia jadi bouncer Di klub Gara-nya Macem-macem sih Lo perhatiin deh Ntar next game Gue nonton Memphis Ototnya gede Gila nih orang Oke Game yang seru lainnya Adalah mungkin Hornets kali ya Hari ini mengalahkan Indiana Pacers Dengan score 116 108 Scary theory Di bawah pertama Cannot Miss Men Tadi gue nonton game ini Gue baca Sejak kapan gue baca Gila nih ya Dan selesai dengan 35 point Gue nonton First half-nya doang Tadi sih Di game kali ini Tadi penisal game-game Awal yang mulai hari ini Tapi memang Duo guard-nya Si Charles Hornets Ini elektrifying banget Kalau dua-duanya lagi on Terry Rozier And Lamello Udah Charles udah unstoppable banget Dan ditambah Kalau si Gordon Hayworth Nya juga bagus Lamello Aduh lawak poin sih Dia tadi nyoba Dapet triple-double Terakhir-terakhir Tapi kagak bisa Digagalkan sama Mission Plumlee Lamello 21 point 12 rebounds 9 asis Lamello said New year New me But same me Do Apa itu maksudnya Gue gak ngerti Itu maksudnya Apa sih Lamello nih Post game interview-nya Same-same But different I guess Tapi Lamello sih Emang asik ya Buat ditonton Ya kita udah tau lah ya Passing-passingnya Dia sih ajib-ajib banget Gila Tadi ada satu yang Dispin move Di depannya Duarte And then floater Di depannya Miles Turner That was filthy Dau Dang Lamello sih Bener-bener kayak magician Kalau udah nonton dia Di lapangan And just Probably the most One of the most Entertaining guards To watch Right now in the NBA Dan semoganya Backcourt Lamello dan Scary Terry Bisa bawa Hornets Ke NBA Playoff Mereka sekarang ini Sedang ada di Posisi ke-7 Eastern Conference And on the other news Cimezi Matthew Cimezi Matthew Drills the game winning Three point shot Tadi untuk Sacramento Kings Sial banget sih Tadi Dallas sih Udah menang dua point Terus tiba-tiba di corner Si Matthew Kosong Gak ada yang jaga 3 pointnya masuk aja guys Kings menang 95-94 Matthew Tapi gila banget sih Ini orang Katanya abis pertandingannya Tadi Nembak lagi Latihan Nembak 30 menit Setelah Dia bikin Buzzer beater sih Man Bener-bener Hardworking Gak banget ya And Hari ini dari Sacramento King Dia Aaron Fox Jadi Top scorer Dengan 16 point Sedangkan dari Dallas Ada John Brunson Yang ballin Dengan 25 point Dan KP Dengan 24 point And of course Our guy Isaiah Thomas Hari ini di sign 10 day contract Dengan Dallas Mavericks Dan dia pun Membuat debutnya Hari ini Dengan 6 point Dan 4 asis Dalam 13 So not bad Hopefully He can find a home With Dallas Mavericks I think dia bisa jadi Ya Terus sering point Boleh lah ya Nanti kalau Luka udah balik Mungkinnya main di belakangnya Luka Jalen Brunson Dan juga Ya sorry Luka dan Jalen Brunson Itu maksud gue Oke hari ini nakit Boston Celtics Yang hari ini Sayur banget 3 pointnya 4 dari 42 Atau 9 persenan aja Gila sih Hancur sih Celtics bisa-bisanya aja Di home Kalah dari Clippers gue 91 82 Jalen Brunson 30 point Tapi 3 pointnya 1 dari 13 Aduh Maboy Maboy Gimana ini 3 pointnya L Horford juga 0 dari 7 3 pointnya Gue kanya gak sih Clippers gue Bisa menang Orang banyak yang Bilang Katanya gue Ngecengin Lakers terus Kenapa gak pernah Ngecengin Clippers gue Clippers gue Apaannya yang mau Diceengin Gak ada pemainnya Kalau kalah Wajar Gak ada Kawhi Gak ada PG-13 2 superstarnya Out We have Eric Eric Bledsoe Luke Knorr Yang Bercetak Point banyak Guys Ini Luke Knorr And Eric Bledsoe There are nobody Men Mungkin Flight juga gak kenal Luke Knorr Sama Eric Bledsoe Siapa sih Tapi Ya men Marcus Morris Hanya double-double 23 point Dan juga 10 rebound Clippers gue Amazingly Masih nomor 6 Sekarang ini Di Watson Commerce I don't know how they did it Gue gak gitu Ngikutin Clippers gue Karena gue udah pasrah Sebenernya Gue udah pasrah Mereka gak akan masuk playoff Jadi gue Gak pernah nonton sih Jarang banget nonton sih Waktu PG main Masih lumayanan Tapi sekarang udah PG gak main Gue kayaknya udah Males banget lah Nontonnya Oke Itu dari beberapa game Hari ini And of course Sad news Beneran kan Ricky Rubio Kena ACL Man This is sucks Man Why Why him again And Karena He has been Playing Playing really good With the Cleveland Cavaliers Rollnya tuh kayaknya Pas banget And he has been Having fun juga With the Cavaliers second unit Dia sama Kevin Love Dari second unitnya Kev si asik banget Solid Abes Such a tough break Untuk Cleveland Dan juga Ricky Rubio Probably playing One of his best Year In his career Right now Tapi semoga aja Menurut gue Walaupun gak ada Ricky Rubio Semoga Cleveland masih bisa masuk Ke NBA Playoff Nantinya And of course Gue hype banget Tentang Kyrie Kyrie Irving Sudah latihan lagi Bersama Brooklyn Ness Ooh Scary hours Is getting Getting closer Guys So Kita belum tau Kapan Kyrie Irving Akan kembali Dan akan mulai debutnya Bersama Brooklyn Ness Tapi hari ini Dia udah mulai latihan Udah bersama KD Kevin Durant Just a good Apa ya Side to see Menurut gue Ngeliat Kyrie Main basket lagi Dia pun juga Kayaknya happy banget Bisa latihan bareng timnya lagi Man I cannot wait I really really cannot wait Untuk liat Kyrie bermain lagi Karena Kyrie juga Ball handlingnya Shot makingnya Kita Kangen banget sih Nonton itu sih Gue Gue bukan fans yang Menukulinnya Tapi gue suka Kyrie sih I like Kyrie's game Menurut gue Kyrie salah satu Point guard yang Sangat berbakat Dan juga sangat jago Di NBA I think Dengan datangnya Kyrie Tidak ada yang Tidak akan merungikan Brooklyn Ness Sama sekali Malah menurut gue Akan menguntungkan mereka Mereka akan punya Pemain yang bisa mencetak 20-25 point per game And probably Defensi juga Not bad So KD And James Jordan Are all excited To have Kyrie Back on Their team Oke Berita dari NBA Kita masuk ke prediksi Cari lagi hari ini Gila prediksi Timeout Gila sih Gue udah gak tau Berapa kali Winning streak Ini disini Ya tadi Dek-dekan Sampai habis Sebenernya Tapi Knicksnya Akhirnya bisa Memenangkan game Hari ini Setelah Alec Burks Tadi akhirnya 4 point play Terakhir Untuk memastikan Kemenangannya New York Knicks Atas Detroit Pistons Betul ada 4 pertandingan Aji sih Tapi Warriors Besok harusnya bisa Balas dan dam Sih Kemarinya kan Mereka kalah Tuh Sama si Denver Nuggets Kayaknya besok sih Mereka akan balas Di kandangnya Nuggets I think offense-nya Warriors kan Kemain bau banget Harusnya besok Mereka akan explode Poinnya harusnya Banyak I think staff Harusnya nge-point Lumayan banyak Dan biasanya Mereka kalau habis Lost Itu biasanya Balas backnya Bagus sih Jadi besok gue Langsung ambil aja Warriors Minus 4 So good luck Everyone Hari ini Kita akan skip Untuk top shoes Kita akan langsung Ke top place Kita mulai dengan Doma atas Sebonis Yang menghancurkan Mason Plumlee With this Poster slam Lalu ini Tyler Cook nih Wah ini Mungkin Dang terbaiknya Dalam karirnya Dia ini Di NBA Wah bersama Chicago Bulls And berikut ada Jovel McGill Nangkep bola Passing dari Cameron Penn Gila sih Passingnya sih Untuk beat the third Quarter buzzer Dan terakhir Of course Chimezime too With his game Winning Three point shot From the corner For the Sacramento Kings And player of the day Of course Siapa lagi Bukan Jammerant 41 points And 10 rebounds Dia menjadi pemain Grizzlies pertama Yang bisa mencetak 40 point Dalam 3 pertandingan Nih Setau gue Oh gak salah baca tadi Pokoknya dia mencahin Rekornya Grizzlies Dan juga Dia memang Untuk over the game Untuk membawa Tim yang menang And that is why He is the player Of the day So Time out geng Itu dulu Untuk time outnya Yeah Besok kita ketemu lagi Di live chat Semoga Kalau jadi And of course Have a very blessed And safe New year everybody Yang mau share Plan new year yang apain Juga boleh Tulis di comment section Di bawah Hopefully everyone Gonna have fun Tapi yang pasti Jangan lupa Untuk jaga protokol kesehatan And of course Stay healthy everybody And once again Thank you so much For supporting time out today And Maybe When I see you It's 2022 Guys See you guys later Peace out